Apa yang saya pelajari di dalam sekolah film Bahwa seorang sutradar dan seorang filmmaker harus dituntut untuk autentik Karena apa? Autentisitas itu penting untuk penonton Agar penonton merasa yakin bahwa apa yang dia lihat itu benar-benar nyata Ini benar-benar terjadi di negara saya, ini benar-benar terjadi di kota saya Tapi itu ternyata tidak diperbolehkan gimana dong di negara kita Teman-teman saya pernah ada di pengadilan Berhadapan dengan hakim, hanya karena saya membuat film loh Gitu loh, baik cerita karena ini ada konteksnya dengan Anda membuat film ini kayaknya ada urusan emosional pribadi Sebenarnya tidak, ada kemarahan yang Anda tumpahkan di film ini Apa yang terjadi dalam kehidupan nyata Anda? Nanti aja itu benar Gak apa-apa nanti saya nemeni di dalam Kita semua rame-rame ada di dalam Oke saya lanjutkan dulu nih, akhirnya kemudian Pengacara saya itu membuat saya kemudian teringat Oh iya, saya pernah mengalami itu sehingga Apa yang akan saya tampilkan di film saya Miracle ini Semuanya harus saya salahkan Dengan sadar saya salahkan Termasuk baju hakim Ya kan, itu harusnya Kalau tindak pidana itu serimpangnya merah Saya bikin hijau Itu adalah pengadilan agama Itu, apa namanya teman saya pengacara Lu gimana sih gak riset Itu kan baju hakim pengadilan agama Lu taruh di pengadilan pidana Ya memang saya tahu Ya kan, ya memang saya tahu Karena saya tidak mau masuk penjara Gitu, jadi terkesannya memang saya terlihat bodoh Tapi ya sudahlah Mending saya dibilang bodoh Daripada saya masuk penjara kan gitu Cukup bijak lah ya Tadi secara emosional kan Anda terlibat sebenarnya dalam pembuatan film ini Karena Anda punya pengalaman juga Pengalaman apa itu kalau boleh cerita Pada saat membuat film Soekarno Ya kan, kita tahu lah Yang namanya film tentang sejarah Ya kan, yang menonton itu kan Tidak hanya sekedar menonton cerita Tapi kemudian melakukan konfirmasi Apa betul nih yang ditampilkan di film ini nyata Karena apa ya Karena selama 30 tahun Kita itu dicekoki sebuah film Yang seolah-olah sama pemerintah dianggap nyata Apa itu? Janur Kuning Janur Kuning G30S yang sekarang masih terus di Apa namanya? Ya untung Anda bicaranya di tahun ini Kalau tidak kita dua masuk lagi Itu adalah film Yang sebetulnya Sama kayak teman-teman semua membuat film Itu adalah film yang sifatnya subjektif Karena film itu tidak ada yang objektif Kalau jurnalis itu harus objektif Ada cover both sides Tapi film tidak ada rumusnya yang namanya objektif Film itu harus subjektif Ya kan? Si jagoan melawan antagonis Kan? Protagonis melawan antagonis Udah Sesimpel itu sebenarnya Nah karena itu adalah sebuah film propaganda Maka dibuatlah seolah-olah inilah sejarah yang benar seperti itu Sehingga dengan begitu Penonton sekarang ketika menonton film sejarah Itu selalu mengkonfirmasi Ini benar kayak gini nih Ini benar sejarah yang seperti ini Selalu seperti itu Nah karena saya mendapatkan tuntutan untuk seperti itu Maka semua yang saya tampilkan di film Soekarno Harus otentik Namanya saja Soekarno Tapi ternyata saya masuk pengadilan Dituntut saya akhirnya kemudian Ya kan? Dianggap mencemarkan nama baiknya keluarganya Soekarno Karena memang Saya membuatnya itu betul-betul di dalam buku biografinya Bung Karno Ya penyambung lidah rakyat itu betul-betul saya membuat dari situ Di situ ditampilkan bahwa Soekarno itu kalau sakit Dia itu kerokan Ya kan? Dianggap saya menjelek-jelekkan Bung Karno Loh gimana sih? Saya kemudian menampilkan bahwa presiden kita yang dipuja itu kalau sakit sama kayak kita Kerokan gitu Tapi itu salah Jadi Anda kalah di pengadilan? Di pengadilan negeri saya kalah Ya kan? Jadi emosi dong ya Baik Jadi ada juga pengalaman hidup Anda Dimana Anda merasakan ada ketidakadilan Tidak Ketidakadilannya kan bisa subjektif ya Kita yang melihat dari sisi sini gak adil Tapi yang dari sini juga bilang gak adilan seterusnya Tapi apa sebenarnya pesan moral yang Anda mau sampaikan kepada penonton film Anda ini? Yaitu bahwa apa yang sebenarnya kita yakini benar Ternyata belum tentu benar Karena ternyata ada tafsir lain Klaim lain terhadap kebenaran tersebut Apalagi ketika itu disupport dengan sebuah kekuasaan Dan itulah yang kemudian terjadi Di dalam hidup saya Saya tidak pernah menyangka bahwa yang namanya membuat film itu bisa masuk Dan dikalahkan dan nyaris masuk penjara Gak pernah saya Dan saya pada saat itu juga ketika didampingkan dengan pengacara Saya pede, benar-benar pede Saya menjelaskan bahwa di buku ini begini Saya risetnya begini apa sekalaman Tiba-tiba Hanung dinyatakan bersalah Dok, dok Mampus gak lo? Gitu kan? Jadi how come? Sampai saya Saya bersalah Misalnya membuat sebuah film Jadi, nah itulah yang akhirnya kemudian Kemarahan mungkin ya Kemarahan, kegelisahan saya Kemudian saat tumpah ke dalam film Miracle Bahwa Dodo Rozek tidak bersalah Betul-betul tidak bersalah Dan penonton melihat tidak bersalah itu Dan bahkan bisa dibuktikan ada sebuah adegan Teman-temannya yang napi-napi itu Yang itu melakukan sebuah reka ulang Saya buat dengan cara yang sangat lucu sekali disitu Agar sebuah penonton itu Merasa tidak terlalu stres menonton film ini Jadi, ada sedikit lucunya gitu kan Itu sekalipun sudah dibuktikan dengan reka ulang Dia tidak bersalah Tetap juga yang namanya kekuasaan Tidak pernah bisa dilawan Nah, itu yang terjadi di Indonesia Sampai hari ini teman-teman Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!